Oke teman-teman, ini kita udah berada di sawah Biasanya kalau malam itu suka keluar dari lubang dia ya? Tuh, 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 hewan malam tuh, tuh, tuh San-san? Ular, 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 tuh Tuh, ada sepasang tuh, tuh ada lagi tuh Ada sepasang, ini apa nih? Belut? Ular? Ternyata di sini nih, banyak ular Sawah ya teman-teman Kita dapat ular Teman-teman Ini namanya ular sawah ya? Oh, hidup, hidup Gigit gak dia? Enggak, gak gigit Wih! Oke teman-teman, hari ini Angga mau ke rumah sahabat Angga Di daerah Mauk Dan rencana malam hari ini Angga mau eksplor Hewan-hewan apa aja Di daerah sini Contohnya seperti apa sih, Kang Rojak? Jangkrik Biasanya ada jangkrik Pala malam ya? Pala malam ini Selain jangkrik, ada? Ada musang juga Musang apa itu? Musang pandan Musang pandan Kalau musang pandan itu Di mana? Di sawah apa? Di kabel dia Di depan rumah kadang Oh, kabel di depan rumah Iya Oh, dia nyarinian Buah-buahan Karena di sini banyak pohon Buah-buahan ya? Buah-buahan Tapi kadang dia juga Makan hewan juga Makan hewan? Makan hewan Ayam Ayam Semacam begitu Karena di sini masih banyak pohon-pohonan Seperti jambu air Atau manggak Dan di sini banyak pohon ini juga ya? Papaya Papaya Selain musang itu Apalagi? Yang sering Kang Rojak Temukan di sawah ya? Di sawah Di sawah Kadang ada anjing air Anjing air sejenis apa itu? Kalau nggak salah itu Kalau nggak salah itu Berang-berang ya? Berang-berang Berang-berang itu orter ya? Orter Jusuf dia itu Dia berkelompok 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 Dia suka nyerang kayaknya Nyerang ya? Kadang masuk ke Air Nyarikan Nyari ikan Kadang Nyarikan Makan Ayam Kadang Satuan Jusuf dia berkelompok Di wilayah Kang Rojak ini Disebutnya Disebutnya itu Anjing air Tapi kalau buat Komunitas itu Berang-berang Atau orter ya teman-teman Cuma-cuma orter kayak itu Jadi kalian juga harus hati-hati Kalau misalkan kalian Lagi main di Kebun Kalau malem-malem ya Atau di tempat Kolam ikan Kalau malem-malem itu Dia sering banyak di situ teman-teman Karena dia itu Nyari ikan Makan ikan Dan dia itu Berkelompok Jadi kalian itu harus Hati-hati Selain itu Ada Ada apa lagi? Belut Belut Ya nyari belut Oh nyari belut Berarti Kang Rojak suka Nyari belut Bersama teman-teman Atau bagaimana? Sama teman-teman Sama teman-teman Saya sih Nyari belut Dengan cara Dipancing atau Di Pakai setrum Oh di setrum Oh Tapi itu berbahaya Buat Kena manusia Nah untuk Berbahaya Pasti berbahaya namanya setrum Berbahaya Tapi itu juga kita harus Jaga jarak Jaga jarak Tapi teman-teman Meskipun Kang Rojak ini Nyetrum Dan sama teman-temannya itu Tidak semuanya Di setrum Jadi agar Populasinya itu Tidak habis teman-teman Selain itu Ada hewan apalagi Kang? Kalau musim hujan kayak gini nih Musim hujan kayak gini Ular dia Ular masuk ke rumah Oh ular Dia masuk ke rumah Berarti kalau musim hujan Seperti ini teman-teman Dengan juga Datang di sini juga Hujan-hujanan ya Ujar-hujanan Pada balsa itu Jadi Banyak ular Masuk ke rumah Masuk ke rumah Tapi itu ularnya itu Jenis apa ya? Ular Ular air Sawah ya Ular sawah Tapi ada ular cobra juga yang masuk Ada juga Oh itu berbahaya tuh Selain ular itu Ada hewan apalagi sih Misalkan Biawak Ini sering ada gak disitu? Biawak Kalau biawak Sering banget Sering ada? Ada Si teman-teman apa Siapa? Karang ya Sambil nyari blut juga Karang ada juga yang biawak kayak gitu ada Biawak Iya Berarti sekarang kita mau S10 sekarang Kita bertiga apa Ada teman Ada teman Ada teman Yang mau temenin kita juga? Ada Namanya siapa? Si Iksan Iksan Orangnya gimana tuh? Nanti saya panggil ya Saya hubungin aja Kita hubungin ya Tampaknya dia lagi ada wabuk Sibu Bagaimana kamu ngajak? Bisa orangnya Bisa Bisa Dia lagi di jalan dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Wih Ih Kedatangan artis nih Mirif kayak siapa ya? Kayak si Amin ya Kayak youtuber ini ya Yang orang Sunda itu Giri gak? Yang orang Sunda bukan? Si Amin Bu Ini siapa namanya? Iksan Nurdin Iksan Nurdin Kayak pemain bola ya? Iksan Nurdin Iksan Nurdin Iksan Nurdin Iksan Nurdin Alain Berarti kita ini Tim udah Beropak Dan kita juga langsung ke Meluncur ke Lokasi ya Lokasi ya Tapi Sebelum kita berangkat ke sana Nanti kita Jangan sembarangan ngomongnya Kenapa tuh? Ya karena disana Nanti Ngelewatin Ada makam Makam Ya kalau di kampung sini Makam Keramat Sini ada Kuburan keramat Ya Berarti kita ngobrol sesumbar Sesumbar Permisi Permisi Ini sebelumnya Kita juga terima kasih Udah dikasih Tahu Jadi kita juga Jaga-jaga Sebenarnya buat kalian juga Misalkan Lewat kuburan Kalian harus Permisi Atau Mencapin salam ya Agar Apa Numpang Numpang Intinya Sopan Apalagi kita Pendatang Berarti kita langsung Keson aja ya Langsung explore Sebelum berangkat Harus Nyiapin alat-alatnya Dulu Oke kita Siapin alat-alatnya dulu ya Cikidot Jadi ini yang Alat-alat yang mau kita bawa Ada Strum Ini Strum Struman ya Strum itu Center Kita langsung Ke lokasi Jadi sebelum kita berangkat Kita baca Bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan dilancari Kita jalan Oke kita langsung aja Ini Anda Lampunya Ya Begitu Oke teman-teman Ini kita udah Berada di sawah Kita cari Hewan-hewan Yang ada di Desa ini Kita explore Mudah-mudahan Dapet hewan Yang bisa kita Review Berarti di sini Sering Nyari Blut di sini ya Iya Selain Yang belut ada Apalagi? Jantrik banyak Jantrik apa itu? Katak 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 tuh Kodok ya Kodok Ini nih Tuntutan ini Mana? Ini nih Hewan nih Taman ini nih Apa itu? Kita cari Tuntutan kalau di sini Ada apa ini? Korok Katak-katak Ini katak sawah ya? Iya Katak bangkong Kodok bangkong Iya Kodok bangkong Mana? Gigit gak dia? Enggak Enggak gigit Kodok bangkong T 건 Kodok bangkong Gak ada beluti Gak wedding Ng bother beluti Ngader Gak 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 biasanya kalau bulut itu di di gimana sih di lubang-lubang apa gimana enggak kak kalau pesetrum lah dia gerak-gerak tanahnya oh bergerak iya bergerak biasanya kalau malam itu suka keluar dari lubang dia ya tuh 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 hewan malam tuh apa itu itu piting piting nih 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 tuh wis kita nemu piting ini piting jenis apa ya ini biasanya kalau piting ini dia makan apa ikan-ikan kecil ya dia iya ikan kecil wis dan kepiting sawah air tawar capitnya ini wah gede juga ada yang mau nyoba gak ini masih kesini wis tuh udah biarin belut tuh san san ular ular kita dapat ular teman-teman ini namanya ular sawah ya hidup-hidup ini namanya ular apa ular kadut ular kadut kalau bahas ini ular air ular sama wis gigitnya dia ama giginya ngikut tapi ini gak berbisa ya ini gak berbisa aduh kayak semacam belut kita balikin ke liris lagi us udah lah bang biarin dong udah biar dia hidup tuh ada sepasang tuh tuh ada lagi tuh ada sepasang ini apa nih belut ular ternyata disini nih banyak ular sawah ya teman-teman dan ular ini tidak berbisa gak berbisa meskipun gak berbisa harus hati-hati harus hati-hati ini kalita dong ah kali kali kalau saya cora ini ketahuan kalau air kayak gini ketahuan manceng ya belut nih belut nih dapet belut dapet aja dia mana kita dapet nyeplut kita dapet strike teman-teman dapet belut mana ini bener belut bukan ular kan kalau ular jangan di sturm oke kita dapet belut teman-teman alhamdulillah kang rojak dapet belut kang iya masukin aja dapet satu berarti gua harus nyeburin ini mah ya apa itu ikan ikan apa belut ikan apa belut tadi belut apa ikan ikan kecil ambil aja dah emang dagingnya enak ini ikan betok enggak tahu enak sih dagingnya mah biasanya kalau ikan betok itu buat apaan enggak diambil sih kalau saya mah enggak diambil berarti kita liris lagi ya rilis apa rilis rilis kita rilis lagi nixan kita biarin hidup ini masih hidup ya teman-teman cuman pingsan aja karena tegangannya juga enggak terlalu tinggi strum ini ini tim kita hai ada sama ini ngeblur banget ini karena alatnya seadanya teman-teman apa san belut bukan ular kan bukan belut coba awas wis kita dapat belut lagi ini yang dua ekor tapi tadi gedean yang pertama ya iya gedean yang pertama jak mana masukin nah ini dia orang ganteng yang di belakang layar adodo maaf ya jangan pegang apa-apa nah kita dapat dua ekor dua ekor belut-belut lagi lagi nah coba awas disini tuh coba awas 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 ini nih bang bang awas 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 dulu aku pegang aja kejut udah kenal udah udah kelihatan tuh kelihatan tuh kita dapat belut lagi yang ketiga ukurannya kecil ya kecil ya kecil ya wih si semangat semangat jadi belut ini banyak banget vitaminnya ya teman-teman vitamin apa adodo proteinnya ya banyak proteinnya kita dapat belut lagi nah kita dapat belut lagi nah dapet gede teman-teman kita dapat belut yang keberapa ini yang keempat ya ukurannya sih sama yang kayak yang pertama teman-teman gede alhamdulillah kita dapat 4 ekor 4 ekor ada doh kita ekspor terus ekspor terus malam hari ini kita udah nemu ular ya karena di sawah banyak ular jenis-jenis ular tadi kita nemuin jenis ular sawah ya namanya apa sih kalau ular sawah itu namanya apa ular madut ya ular kadut sama ular macan sama ular macan jadi kalau ular itu kita gak ganggu itu cuma hanya hewan-hewan apa aja yang ada disini kita cuma menangkap belut ya teman-teman karena belut itu buat konsumsi buat letan yang belut 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 gede kayaknya kita dapet dapet 3.000 ini yang keberapa nih kita dapet belut yang kelima eh dia mangap loh dia mangap enggak kena prank kalian semua apa san gak tau apa ini ayo tebak kawan-kawan ini kita dapet apa ya teman-teman oh belut belut alhamdulillah kita dapet belut lagi tangguh san wis mantep coba iksan biar kelihatan ini belut yang keberapa san yang ke enam ke enam ke enam apa ke tujuh ke enam ke enam oke ayo kita masukin iya masukin berarti malam hari ini kita goreng belut ya iya goreng oke siap lagi lumayan ukuran kecil ya kecil enggak apa-apalah enggak apa-apa buat digoreng iya buat digoreng ini dikasih lihat nih ini ini ke tujuh yang ke tujuh apa ke delapan ke tujuh iya tuh kita masukin iya oke siap bulut tuh bulut ini iya kecil mana coba iya ke tujuh iya ke tujuh iya ke tujuh iya ke tujuh dapet walaupun kecil dapet yang ke delapan dapet lagi ya iya bakar bakar-bakar cek mas ojak bakar-bakar mas ojak bakar-bakar mas ojak bakar-bakar ular itu sama ular kadut ular kadut iya udah biarin udah biarin ayo banyak yang nonton dan ke temungan terus belut belut iya belut mana nih ada nih belutnya nih wah hilang nah nih ada dapet ada wih kita dapet lagi belut belut yang ke berapa ini yang ke delapan ke delapan alhamdulillah sembilan 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 wah si amin gak bisa ngitung nih dia bikin ternyata dia bisanya ngitung duit teman-teman kalau ngitung duit cepet tapi kalau ngitung belut gak cepet San dapet apa San gabus ikan gabus iya kalau ini got loh ambil gak ambil 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 gabus gabus ini gabus apa namanya gabus rawak gabus rawak iya ini eh marah nih kameranya cuk iya kita dapet ikan gabus gabus enak kan dagingnya bukan enak lagi buat tambah itu itu mau buat orang buat orang apa orang amil duk oh kalau orang amil makanya kayak gini iya kalau habis di jahit duk iya habis kita kan duk oke kita jangan 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 oke teman-teman video malam ini kita akhiri karena waktunya sudah larut malam dan kita mencari belut ya teman-teman dan untuk hewan-hewan lain kita rilis kembali agar hidup ya teman-teman semacam ular kepiting dan katak yang penting untuk hewan-hewan lain seperti ular jangan sampai diganggu atau dimatikan oke sekian video dari Angga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya teman-teman aku mencari aku mencari Terima kasih telah menonton